KORBAN DUGAAN PENIPUAN DAN PENGELAPAN DANA ARISAN ONLINE Yang mayoritas wanita cantik di Pati, Jawa Tengah Kembali mendatangi Pemapol Respati Guna menanyakan dan mendesak penyelesaian kasus yang menimpanya Mereka mempertanyakan perkembangan kasus penipuan yang menimpanya Yang dilaporkan ke Satreskrim Polres Pati pada Juni lalu Namun, hingga kini belum ada kejelasan Selain itu, pelaku terduga penggelapan dan penipuan arisan online Juga masih belum dilakukan penahanan Tim Liputan Transmedia